Kitab Samuel yang kedua, pasal 5 Orang Israel mengangkat Daud menjadi raja Kemudian datanglah semua suku Israel menemui Daud di Hebron dan berkata Kita semua satu keluarga Bahkan ketika Saul memerintah atas kami Engkau lah yang memimpin kami ke pertempuran Dan hanya engkau yang membawa Israel kembali dari peperangan Tuhan sendiri berkata kepadamu Engkau akan menggembalakan umatku, orang Israel Dan menjadi raja atas mereka Jadi datanglah semua pemimpin Israel menghadap Raja Daud di Hebron Raja Daud membuat suatu perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan Dan mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel Daud berumur 30 tahun ketika mulai memerintah Ia memerintah selama 40 tahun Ia memerintah atas Yehuda selama 7 tahun, 6 bulan di Hebron Dan 33 tahun di Yerusalem atas seluruh Israel dan Yehuda Raja bersama pasukannya pergi menyerang orang Yebus yang tinggal di Yerusalem Orang Yebus berkata kepada Daud Engkau tidak dapat masuk ke dalam kota kami Orang buta dan timpang pun dapat menghalau engkau Dalam pikiran mereka, Daud tidak mampu masuk ke kota mereka Ternyata, Daud dapat merebut benteng Sion Yang dijadikannya kota Daud Pada hari itu, Daud menjelaskan kepada orangnya Apabila kamu bertempur melawan orang Yebus Masuklah melalui saluran air Daud mengatakan hal itu Karena ia benci melihat orang yang timpang dan buta Itulah sebabnya orang mengatakan Orang buta dan timpang tidak boleh masuk istana Daud menetap dalam kubu pertahanan itu Dan menamainya kota Daud Dia membangun kota itu Mulai dari Milo menuju ke dalam Daud bertambah berkuasa Karena Tuhan yang maha kuasa menyertainya Hiram, Raja Negeri Tirus Mengutus orangnya menghadap Daud Ia juga mengirim kayu cedar Tukang kayu dan tukang batu Mereka membangun sebuah rumah Untuk Raja Daud Kemudian Daud tahu Bahwa Tuhan telah mengangkatnya menjadi Raja Israel Dan bahwa Allah telah mengangkatnya Penguasa atas kerajaannya Demi kebaikan Israel, umatnya Daud pindah dari Hebron ke Yerusalem Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa lagi Gundik dan istri Sehingga lebih banyak anak yang lahir di Yerusalem Inilah nama anak-anaknya yang lahir di Yerusalem Daud berperang melawan orang Filistin Ketika orang Filistin mendengar tentang pengorapan Daud sebagai Raja atas Israel Mereka mengarahkan semua kekuatan pasukannya menangkap Daud Daud memperoleh berita tentang hal itu Lalu ia pergi menuju benteng pertahanannya Jadi orang Filistin berdatangan dan siap di lembah Refaim Daud bertanya kepada Tuhan Apakah aku perlu melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menolong aku mengalahkan mereka? Tuhan menjawab Ya, aku pasti menolong engkau mengalahkan mereka Kemudian pergilah Daud ke Baal Perasim Dan mengalahkan orang Filistin di tempat itu Ia berkata Tuhan telah meremukkan musuhku Seperti air menerobos keluar dari bendungan yang pecah Itulah sebabnya Tempat itu disebut Baal Perasim Orang Filistin meninggalkan patung dewanya di sana Daud dan orangnya membuangnya Orang Filistin datang kembali Dan berkemah di lembah Refaim Daud berdoa lagi kepada Tuhan Dan dia menjawabnya kali ini Janganlah pergi ke lembah itu Tetapi hindarilah mereka Dan pergi keseberang Dari sanalah serang mereka Dari pohon-pohon balsam Jika kamu mendengar suara derap langkah Di atas pohon-pohon itu Cepatlah bertindak Karena itulah tanda Bahwa Tuhan telah bergerak maju Di depanmu Untuk mengalahkan orang Filistin Daud melaksanakan yang diperintahkan Tuhan kepadanya Dan dia mengalahkan orang Filistin Dia mengejar mereka Dari Gebah ke Gezer Sambil membunuh mereka sepanjang jalan Terima kasih telah menonton!